Sebuah mobil ambulans yang membawa jenazah seorang anak berumur 4 tahun dari RS Adam Malik Medan menuju pakat masuk jurang di Kecamatan Harian. Kasat lantas Polres Samosir AKP Yuswanto mengutarakan, pihaknya langsung menuju TKP pas kadapatkan informasi dari warga. Dari TKP, pihaknya mendapatkan sejumlah informasi dan berupaya mengevakuasi bus tersebut yang masih di dalam jurang. Ada sebuah ambulans yang tengah membawa jenazah anak berumur 4 tahun dari RS Adam Malik Medan menuju pakat. Tepat di kawasan Hariera Pintu, Kecamatan Harian, mobil tersebut masuk jurang, Selasa, 21 Mei 2024, pukul 4.30 WIB, Ujar Kasat Lantas Polres Samosir AKP Yuswanto, Selasa, 21 Mei 2024. Jasad tersebut dibawa opungnya dan dua orang lagi yang menemani opungnya itu. Ayah anak ini sedang di Jakarta dan ibunya sedang berada di kampung, ujarnya. Dia menikung ke tangan, jadi habis menikung itu ada jembatan, tapi dia ini lurus saja, mengarah ke jurang itu. Jadi mungkin ini ya pendungan karena sementara ini human error ya, mungkin ada kecampilan atau pengelolaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.